Pemirsa sebagai upaya deteksi dan memutus rantai penyebaran COVID-19, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta terus melakukan rapid test massal. Di kawasan pengadegan Jakarta Selatan, rapid test menargetkan pemeriksaan untuk 108 warga. Dan berikut laporan Nadia Raisa serta Juru Kamera Gilang Ramadhan. Ini Puskesmas Kecamatan Pancoran melakukan rapid test bagi warga di Kelurahan Pengadegan, yaitu warga dari RW1 hingga RW8 dan lokasinya adalah di Gor Pengadegan tempat saya berada. Meskipun di sebelah dari Gor ini terdapat apartemen, tetapi menurut informasi yang kami dapatkan, hingga saat ini belum ada warga dari apartemen tersebut yang mendaftarkan diri untuk mengikuti rapid test kali ini. Tes massal ini merupakan kali kedua dilakukannya di Gor Pengadegan. Sebelumnya telah dilakukan juga swab test bagi warga pengadegan, yaitu dua minggu lalu. Dan kali ini adalah rapid test. Dan jika hasil rapid test menunjukkan reaktif, maka orang tersebut barulah akan melakukan swab test. Hingga saat ini ditargetkan ada 108 orang yang mengikuti tes ini, tetapi memiliki juga kuota cadangan jika memang warga yang mendaftar melebihi kuota yang ada. Di sini warga tidak perlu mengeluarkan biaya, karena memang tidak dipungut biaya. Mereka hanya tinggal mendaftarkan diri, setelah itu diwawancarai terkait dengan riwayat kesehatan dan juga riwayat kontak fisik, barulah mereka akan melakukan rapid test. Menurut pantauan kami, antusiasme warga pun cukup tinggi, dan memang diutamakan untuk warga yang beresiko tinggi, seperti lansia atau warga yang berusia di atas 60 tahun, ataupun warga yang memiliki penyakit bawaan, atau juga mereka yang pada swab test pertama kali telah terkonfirmasi positif dan harus mengisolasi diri. Selain itu juga di sini, menurut pantauan kami, warga yang datang juga telah menematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga berjaga jarak, dan untuk petugas medisnya sendiri juga tentunya menggunakan APD, masker, dan juga face shield. Jika hasil rapid test menunjukkan reaktif, maka mereka akan dilakukan swab test, dan jika hasil dari swab test tersebut positif, maka warga tersebut diminta untuk mengisolasi diri selama 14 hari, ataupun jika parah akan dirujuk ke rumah sakit yang menangani COVID-19. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Gilang Ramadan, Ainyas Maporka.